DPRD Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum praksi terhadap RAPBD Badung tahun 2018. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan turut dihadiri Wakil Bupati Badung Ketusuyase serta pimpinan OPD di Kabupaten Badung. DPRD Badung memberikan apresiasi sekaligus menyetujui rancangan APBD Badung tahun 2018. Praksi ini beranggotakan 6 orang yang terdiri atas 4 politisi Gerindra dan 2 politisi Hanura. Praksi Gerindra menilai postur RAPBD Badung pro-rakyat. Hal itu dibuktikan dengan rancangan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan anggota praksi IGD Ariante dalam rapat paripurna DPRD Badung, praksi Gerindra menilai penyusunan RAPBD 2018 ini juga sudah sejalan dengan perubahan RPJMD semesta berencana tahun 2018-2021 sebagai implementasi dari PPNSB yang menekankan pada 5 bidang prioritas. Kelima prioritas itu meliputi bidang pangan, sandang dan papan, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang agama, adat dan budaya, serta bidang pariwisata. Praksi PD Perjuangan DPRD Badung dalam pemandangan umum yang dibacakan Madaiduama juga memberikan apresiasi atas pencapaian pemerintah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP yang didapat secara berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, dan 2016 dari BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Fraksi PD Perjuangan DPRD Badung tetap memberikan masukan kepada pemerintah untuk kesempurnaan APBD Badung tahun 2018 mendatang. Fraksi PD Perjuangan juga memberikan beberapa penekanan diantaranya kegiatan pembangunan infrastruktur. Fraksi Partai Golkar yang dikomandoi, Gusti Gura Saskara mendorong PMK Badung untuk membangun perusahaan daerah PD Parkir. Hal ini diungkapkan fraksi Golkar dalam memandangan umumnya terhadap 9 ramperda. Pemandangan umum dibacakan salah satu anggotanya, Nyoman Suka, pada rapat paripurna DPRD Badung di gedung DPRD Badung. Dengan keadiran PD Parkir, pendapatan asli daerah Badung bisa meningkat. Pemandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan Madereta mengapresiasi berbagai terobosan inovatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah demi menyusaskan pembangunan dan kesejahteraan kerama Badung. Tiaka juga mengapresiasi komposisi belanja daerah yang sebagian besar merupakan belanja publik, yakni 75,91 persen, sementara 24,09 persen sisanya belanja aparatur. Pos pelayanan pemadam kebakaran di Kota Selatan diusulkan dibangun secara permanen dengan mengupayakan lokasi di dekat kantor camat Kota Selatan. Wakil Bupati Badung ketusiasa mengapresiasi pandangan umum fraksi fraksi DPRD Badung yang merupakan wujud nyata dewan dalam kontrol maupun masukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan telah menyerahkan empat pemandangan umum fraksi. Di antara pemandangan umum masing-masing fraksi, terdapat penajaman-penajaman yang terkandung dalam RPJMD untuk dapat dilakukan pemerintah. Masalah urusan wajib. Urusan wajib ini adalah urusan kesehatan dan masing-masing fraksi sudah menyampaikan pemandangan umumnya di mana ingin penanganan kesehatan masyarakat Badung ini tertangani dengan komprehensif. Jadi baik dari Badung Utara, Badung Tengah, Badung Selatan. Dan bahkan ada usulan dari Badung Selatan untuk membangun rumah sakit sebagai penyimbang daripada kebutuhan masyarakat. Yang kedua soal pendidikan. Soal pendidikan juga masing-masing fraksi, empat fraksi juga menyampaikan pemandangan umumnya supaya jangan sampai ada masyarakat di Badung ini tercecer pendidikannya.